Bagi kalian yang mengikuti drama Korea, Week Hero Class One menjadi salah satu judul yang sering berseliwaran di sosial media Entah itu Twitter, Instagram, dan lainnya Pasalnya, web drama yang diambil dari webtoon ini ramai dibicarakan karena kualitas acting yang disuguhkan Juga pengemasan cerita yang menarik juga tidak biasa Ide yang diambil pun hal yang biasa kita temui sehari-hari Yakni kecemburuan yang tumbuh di tengah persahabatan dan dikemas dengan cara yang berbeda Tokoh utama drama ini adalah Yeon Sien atau Park Ji-hun Merupakan seorang pelajar menengah dengan kecerdasan luar biasa Terutama dalam matematika Ia berhasil mendapatkan juara pertama namun sayangnya Sien sangat lemah dalam hal fisik Walau begitu dengan kecerdasan, benda yang berada di sekitar serta kemampuannya memahami fisikologi orang Sien mampu berkelahi serta membuat lawannya ketakutan Cerita semakin menarik ketika Yong Bin berseteru dengan Sien Yang berujung dengan terlukanya Yong Bin Orang yang dikenal sering merundung teman sekelasnya terluka karena Sien Hal itu menciptakan atmosfer yang berbeda serta membuat Sien cukup disakuti oleh teman-teman Belum lagi kedatangan Oh Bom Sok Seorang murid pindahan membuat cerita semakin seru Persahabatan yang terjalin antara Yeon Sien, An Su Ho, dan Oh Bom Sok menjadi salah satu hal yang menarik Pasalnya mereka bertiga berangkat dari latar belakang juga karakter yang bertolak belakang Yeon Sien dengan karakternya yang cukup dingin dan tidak bersahabat Namun sangat peduli dengan orang di sekitar An Su Ho yang dikenal sebagai si tukang tidur di kelas Karena harus bekerja paruh waktu di malam hari Namun selalu membela orang yang tidak bersalah Juga tidak segan melakukan apapun dan yang terakhir Oh Bom Sok Putra seorang anggota majelis yang pernah mendapatkan perundungan Namun memiliki perasaan sayang terhadap orang di sekitar Beberapa orang beranggapan bahwa perbedaan karakter di antara persahabatan menjadi salah satu hal yang lemrah Dan mampu mengeratkan persahabatan itu sendiri Sayangnya hal itu tidak berlaku bagi persahabatan mereka bertiga Perbedaan karakter antara ketiganya justru yang memicu sebuah insiden tidak menyenangkan Kesalahpahaman yang membuat cerita yang seharusnya hangat namun berakhir tragis Semua bermula dari Bom Sok yang melihat Instagramnya Suho Dia melihat An Suho yang sudah mengikuti Yong Yi serta mengunggah beberapa foto bersamanya Padahal An Suho sendiri belum mengikuti kembali Bom Sok Di sini Bom Sok merasa kecewa dan terlupakan Hal ini karena Yong Yi sendiri orang baru yang hadir di tengah mereka Bom Sok seolah Suho melupakannya Padahal mungkin kejadian sebenarnya tidak seperti itu Hal yang harus kalian ingat adalah perbedaan karakter ketiga orang tersebut Dalam hal ini kita bisa mengasumsikan bahwa apa yang ada di pikiran Bom Sok tidak seperti itu Suho bukan orang yang peduli tentang hal yang seperti itu Dia disibukan dengan kegiatan sekolah serta kerja paru waktunya Sehingga bisa saja Yong Yi yang berinisiatif dan Suho membiarkannya Bagi Suho yang memang lebih mementingkan bagaimana cara bertahan hidup Tentu hal ini bukanlah hal yang besar Tapi bagi Bom Sok yang selalu hidup dalam perundungan bahkan oleh ayahnya sendiri berbeda Bagi Bom Sok Suho adalah satu dari dua orang yang sangat dia sayangi dan percaya Suho merupakan satu-satunya orang yang dimiliki oleh Bom Sok untuk berbagi segala hal dengan tulus Tanpa membandang harta atau status Bagi Bom Sok yang hanya memiliki Suho tentu dia kecewa Ia akan berpikir bahwa Suho miliknya telah direbut oleh orang asing Yang bahkan baru saja dikenal Bom Sok pun tidak mengatakan hal ini kepada Suho Karena perasaannya sudah diselimuti oleh kecewa Kecemburuan tanpa komunikasi ini menjadi salah satu penyebab utama hancurnya persahabatan mereka Kesalahan Bom Sok adalah tidak mengatakan perasaan sahabatnya telah direbut oleh orang lain Namun kesalahan ini cukup wajar sebab Bom Sok selalu hidup dalam perundungan Apapun yang ia katakan dan inginkan selama ini selalu mendapatkan perundungan Ia nyaris tidak memiliki kesempatan dan orang untuk mendengarkan ucapan serta pemikirannya Hal itu membuat Bom Sok memilih memendam apa yang dia rasakan Serta membalaskan dendam menggunakan uang yang ia miliki Si Eun sebagai orang yang berada di antara mereka berdua tentu berada dalam dilema Ia selalu percaya bahwa Bom Sok bukanlah sosok yang bisa menyakiti temannya sendiri Walau pada akhirnya Suho terluka karena Bom Sok Namun begitu tahu apa yang sebenarnya terjadi tentu dia sangat kecewa Meski memiliki hati yang sangat dingin, Si Eun tetap memperdulikan teman dengan caranya sendiri Hal ini terbukti saat dirinya benar-benar marah serta menyerang siapa saja Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Suho Meski tangannya terluka Belum lagi saat Bom Sok dan Si Eun bertatapan Tampak emosi keduanya benar-benar terlihat Sejatinya ketiga orang tersebut saling menyayangi Bom Sok sebenarnya sangat menyayangi Suho dan Si Eun Namun kecemburuan serta perasaan ingin berkuasa dengan apa yang dimiliki tidak kalah kuat Suho yang menyayangi kedua sahabatnya dengan caranya sendiri dan Si Eun Yang terkenal memiliki sikap yang dingin namun sangat hangat kepada orang di sekitar Week Hero Class 1 menjadi salah satu drama yang cocok ditonton oleh kalian Meskipun ada beberapa triangle seperti bullying, potret darah, kekerasan, dan sebagainya Drama yang diambil dari webtoon ini meskipun menyajikan konflik persahabatan pada umumnya Memiliki pengemasan yang menarik Belum lagi kemampuan akting dari ketiga pemeran utamanya Membuat cerita semakin menarik serta salah satu pemain yang mampu mencuri perhatian Yakni Sin Seng Ho Kemampuan akting serta perannya dalam webdrama ini Mampu mencuri perhatian penonton meski dia bukanlah pemeran utama Jika dilihat dari webtoonnya, Week Hero Class 1 tidak berakhir disini loh guys Justru dalam versi webtoonnya lebih dibahas tentang Si Eun selama bersekolah di SMA Anjang Dalam episode terakhir pun terlihat sekilas bagaimana Si Eun di sekolah barunya Walau belum ada kepastian beberapa penggemar webtoon maupun dramanya Sangat menantikan musim kedua dari drama ini yang membahas tentang Si Eun di SMA Anjang Kita tunggu saja ya guys Oke guys cukup sekian dulu video kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like sekaligus subscribe-nya See you next video, bye-bye